Kita kasih mini stage, di belakangnya juga ada logo ini, dan ini bunyi Jadi bunyi beneran kita bisa nyanyi disini Bukan saya mengokein bisnis, tapi memang saya yang pengen Karena saya mendapatkan apa ya, segala sesuatu itu dari dunia nyanyi Dapat ketenaran, dapat kesuksesan, dapat pengalaman luar biasa dari nyanyi Udah saatnya saya juga ingin membagikan pengalaman saya, apa yang saya dapat Untuk bisa teman-teman lebih banyak tempat dimana bisa menyalurkan hobinya bernyanyi Kalau kata pepatah lebih terlambat daripada tidak sama sekalian Enggak ya, kayaknya enggak telat ya, karena bisnis apapun Hari ini kita buka toko disini, besok buka toko lagi ya enggak apa-apa ya gitu Jual nasi padang, dari puluhan tahun yang lalu orang juga masih buka nasi padang terus Bagaimana caranya kita memberikan sesuatu yang berbeda, pengalaman berbeda, experience berbeda Karena persaingannya memang ketat, persaingannya ketat Iya jadi cerita dikit nih ya, cerita dikit nih Sebenernya konsepnya udah ada dari sekitar 2-3 tahun yang lalu Konsep dari saya, sudah ketemu dengan beberapa investor ya Tapi akhirnya ya namanya teman lama, kebetulan Pak Indra itu teman lama kenal di masterpiece-nya Dhani Terus kemudian ketemu Pak Leo, dan Pak Leo sebagai CEO sangat tertarik dengan konsep saya Dan yang lain-lainnya memang saya kurang serak, ada beberapa hal Kayaknya kalau ketemu dengan geng masterpiece ini, kemistrinya dapat Aku pengennya bikin program yang tadi setiap bulan, untuk para customer yang datang Yang mengupload videonya di Instagram dan kemudian mengetag kita Kita akan pilih yang terbaik, itu akan kita adakan rutin Kayak tadi di pembukaan aja udah sekitar ada 60 orang Padahal kita pemberitahuannya singkat sekali Nanti kita umumin secara berkala dan nanti 1 tahun akan dipilih yang terbaik Ya idol kecil-kecilan lah Itu tentunya, tapi yang seneng itu adalah Kalau saya karena orangnya seneng berkarya Tidak berpikir ini hanya tabungan, tapi seneng kalau bikin sesuatu Untuk banyak orang itu seneng, saya menikmati prosesnya Itu paling, saya ada bisnis CEO juga gitu ya Bukan cuma sekedar tabungan, tapi emang seneng bikin sesuatu yang masih berhubungan dengan dunia musik